Yang berbeda dari Pekan Gawai Dayak sebelumnya, tahun ini kita akan menyuguhkan salah satu warisan budaya tak benda Kalimantan Barat, yaitu seni musik tradisional Dayak Manayat yang namanya Jonglan. Ketan Gawai Dayak ini akan dibuka elementri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian pada saat seminar Gawai Dayak, kita juga akan menghadirkan dua narasumber, yaitu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Wakil Menteri Perlindungan Hidup dan Kutanaan. Jadi kebetulan tema seminar Pekan Gawai Dayak tahun ini adalah kreatif dengan tanah dan hutan yang ada. Nah itu teman-teman yang untuk khusus, kemudian pada Gawai ini juga kita sudah konfirmasi, Kali tidak ada sembilan kelompok pengunjung dari Sarawak, kemudian dari Sabah, kemudian yang terkirik dari Kalimantan Timur. Jadi cukup banyak undangan-undangan yang akan hadir di perkhidmatan Pekan Gawai Dayak ini. Yang berbeda dari Pekan Gawai Dayak sebelumnya, tahun ini kita akan menyuguhkan salah satu warisan budaya tak benda Kalimantan Barat, yaitu seni musik tradisional Dayak-Kanayat yang namanya Jongga. Nah itu yang akan kita tampilkan di Gawai Dayak, sehingga harapannya ditengah kemajuan zaman seperti sekarang, masyarakat juga tidak lupa untuk menikmati huburan tradisional. Kalau tahun ini kita tidak secara spesifik mempromosikan budaya Dayak yang lain, tapi ketika pembukaan Gawai, kita akan lebih mempromosikan pengenan, dengan makanan khas Dayak seperti tubi, poe, ada bontok, ada dangi, ada empat jenis pengenan tradisional yang kita siapkan untuk para tamu kehormatan kita, tamu-tamu dangun. Sehingga harapannya ini menjadi bagian dari pengembangan para pelaku UKM. Karena kita akan kebetulan ada stand kuliner khas Dayak di arena Pekan Gawai Dayak, dan itu kita akan perkenalkan secara spesifik ke tamu dalam bentuk sungguhan makanan-makanan tradisional.